Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to business channel well kali ini aku mau membagikan tutorial cara mengubah settingan akun youtube dari private ke public nah ini tujuannya supaya kita bisa melihat apakah channel-channel yang sudah mensubscribe channel kita tu siapa saja nah kita bisa melihatnya jika settingannya public ya itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapat jika kita mengatur akun youtube kita ke akun public ya sekarang bagaimana cara mensettingnya kita langsung aja buka youtube-nya ya nah cara mengeceknya sudah settingan ke akun public atau private kita lihat di sini di bagian channel kita klik bagian channel kemudian disini ada tanda ada icon pencil ya nah disini nah ada ada disini tulisan privacy jangan tampilkan subcresion subcresion saya kemudian jangan tampilkan playlist yang saya simpan ini kalau diaktifkan ini privacy nah kalau ini posisi yang seperti ini abu-abu seperti ini berarti ini akun public ya nah caranya saya ulang aja ya ini kalau nah seperti ini namanya akun private atau akun pribadi ya maksudnya di private maksudnya tidak bisa dilihat oleh pengguna lain tapi kalau ini di not aktifkan maka akan jadi akun public nah kita lihat kalau akun public itu kita lihat di sebelah sini ya bagian channel ini terus kita lihat klik channel lagi dan disini ada ada channel-channel yang sudah berteman dengan channel kita atau channel-channel yang sudah subscribe di channel kita coba kita lihat lagi kalau channel kita itu di setting private ya kita lihat perbedaannya nah kita coba ini dirubah dalam bentuk private ya kita aktifkan ini nah kita aktifkan dua-duanya dan kita lihat perbedaannya kalau private disini tidak ada channel-channel yang mengungguli channel lain kalau kalau di kalau di setting public disini ada channel-channel ya disini ada banyak channel gitu tampilannya banyak channel ya nah ini perbedaannya jadi kalau private ini ada keterangan channel ini tidak mengunggulkan channel lain nah makanya sebaiknya channel kita di setting public kita kembalikan ke setting public ini ya karena manfaatnya supaya kita bisa melihat channel-channel man yang sudah mensubscribe atau sudah berteman dengan channel kita oke cukup sekian dulu ya tutorial cara men-setting akun youtube dari private ke akun youtube yang public ya semoga penjelasan dari saya ini mudah dipahami dan semoga bagi youtuber-youtuber pemula bisa mempraktekannya oke sampai ketemu lagi di next video dan sebelum saya tutup ada yang jangan lupa ya jangan lupa untuk like comment subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati